Intro NUKER Lazislu PBNU kembali berpartisipasi dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada Susanti Mahfud, pekerja migran Indonesia yang terancam hukuman mati di Arab Saudi. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Susanti dari eksekusi mati adalah membayar diat atau uang darah sebagai kompensasi kepada keluarga korban. Pemerintah Indonesia memastikan akan membayar diat kepada keluarga korban yang besarnya dalam negosiasi. Kepastian tersebut disampaikan setelah Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Juden Nugraha, menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, G.H. Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya, di ruang kerjanya gedung PBNU pada Senin 26 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Gus Yahya didampingi oleh Ketua Lazisnu Habib Ali Hassan Al-Bahar dan Direktur Eksekutif Lazisnu Haji Kohari Khalil. Juden Nugraha menjelaskan, dana diat berasal dari dana yang dihimpun melalui sejumlah BUMN. Dana tersebut disalurkan kepada keluarga korban di Arab Saudi melalui NUKER Lazisnu PBNU. Tadi kami menyampaikan bahwa kita membahas mengenai perlindungan pekerjaan bidang yang ada di Saudi dan juga mengenai kasus susantik. Jadi dalam penanganan-penanganan kasus sebelumnya, kami dari Ketua Lazisnu juga banyak yang dibantu oleh BUMNU, oleh Lazisnu, seperti penanganan kasus setutayum sebelumnya juga sudah dibantu dan mendapat dukungan penuh dari Lazisnu. Jadi kita berhubungan untuk kasus-kasus selanjutnya, juga kita membantu dukungan dari BUMNU. Dan ini memang bentuk kolaborasi bersama antara pemerintah dengan seluruh stekmona yang ada di Indonesia dan di Saudi. Menurut pihak ini, kita bisa membantu peninggungan bagi pekerjaan bidang kita yang ada di BUMNU. Direktur Eksekutif ANUKER Lazisnu, Haji Kohari Kholil, menerangkan susanti saat ini telah menjalani hukuman penjara selama 15 tahun dan menanti eksekusi hukuman mati. Namun eksekusi dapat dipatalkan dengan membayar tiang. Menurut Kohari, Lazisnu saat ini sedang melakukan kampanye di berbagai media sosial dalam rangka penggalangan dana untuk menyelamatkan susanti. Saat ini, dana yang sudah terkumpul mencapai 10 miliar rupiah yang berasal dari para pengusaha. Jika sudah mencukupi, Lazisnu akan menggunakan dana tersebut untuk membayar tiang. Lazisnu dalam hal ini diamanai oleh Kementerian BUMN untuk menggalang bantuan yang dari BUMN. Dan saat ini sedang berproses untuk penggalangan tersebut dan nantinya penggalangan tersebut akan disatukan di Kementerian BUMN yang selanjutnya akan diserahkan simbolis, secara simbolis pada saat pelaksanaan Rakernas yang insya Allah akan berlangsung tanggal 6 sampai 7 di Jakarta. Sebagaimana diketahui, Susanti Binti Mahfud, tenaga kerja wanita asal Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sudah difonis hukuman mati pengadilan diriat Arab Saudi pada 20 April 2011 setelah dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan anak majikannya. Sejak proses Susanti ditahan hingga difonis, aparat setempat diriat Arab Saudi tidak pernah memberitahukan kasus tersebut keperwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi. Atas hal itu, pada 28 September 2011, KBRI menyampaikan nota protes ke Kementerian Luar Negeri Arab Saudi atas tidak adanya penderita luar resmi terkait kasus yang menimpa Susanti. KBRI di Riyad Arab Saudi baru mengetahui kasus yang menimpa Susanti pada 11 September 2011 ketika KBRI melakukan kunjungan ke penjara Dawatmi dalam rangka pemutakhiran data WNI di Arab Saudi yang merancam hukuman mati. KBRI melaporkan KBRI melaporkan